Ini mengenai resleting yang patah ya Pengaitnya ini loh Ini kan ada dua ini tas ya Ini pengaitnya dia patah Hai assalamualaikum dan salam sejahtera Baik kalian semua yang nonton video ini Terima kasih sudah klik video ini And welcome back to my channel Saya Absor Di channel ini Saya nyampe ya Kelas tentang pelengkapan dan pelengkapan Begitu elektrik, mekanik atau segala yang ada Di segitanya kita Yang sering kita jumpai Bahkan sering kita pakai Jadi bagi kalian yang baru bergabung Selamat datang saya ucapkan Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini Sekaligus berkembang wawasan Mengenai terlalu terhadap pelengkapan Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan kembali membahas episode Yang sudah lama tidak keluar ya Yaitu episode resleting Kalian bisa cek video sebelumnya Tangan resleting disini Nah itu tangan resleting yang apanya teman-teman Nah itu Saya repair-repair resleting ya Dan ini kali ini hubungannya dengan resleting lagi Tapi tidak ke relnya teman-teman Ini mengenai resleting yang patah ya Ini Pengaitnya ini loh Ini kan ada dua yang ditahui ya Ini pengaitnya dia patah Nah ini Pengaitnya patah Sudah cukup lama dan Ini pun dapat garansi dulu ya Waktu beli itu lima tahun garansi resleting Tapi tidak apa-apa kita repair aja Kan juga lumayan yang bisa jadi konten Jadi ini akan kita Lighthackan teman-teman ya Akan kita lighthack Kita modifikasi bagaimana caranya Agar bisa ada pengaitnya lagi So bagi yang penasaran dan skip Let's check this out Nah apa alat yang kita butuhkan Alatnya murah dan mudah Ini didapat teman-teman Hampir setiap orang punya Atau setiap rumah ada Kita butuh ini teman-teman Gantungan kunci ya Gantungan kunci Kita pakai ininya Ringnya Karena Ini kan udah patah nih Nah udah patah Jadi Bisa masuk lagi Kalau kita masukin disini Tidak terlalu tebal Jadi Kita ambil ringnya ini ya Gantungan kunci Mudah sekali ya Pasti banyak yang punya Kalau enggak Beli aja gantungan kunci Gak usah dilihat gantungannya Enggak penting gantungannya Kita ambil ringnya ya kan Beli yang murah-murah Paling 500 rupiah Atau seribu lah Nah Setelah ditambil tasnya Nah Ini posisi gantung Tutup aja Seperti ini Kita langsung Masukkan di celah ini Tadi ada kayak Lubangnya ini Jangan lupa Kita masukin aja disitu Kayak kita masang Ke gantungan Masukkan aja Dipasang disini Kita pasang disini Kayak kita Nah kita selipkan Naik Dan udah masukin Semoga gelap ya Udah masuk Tinggal kita Tarik full Sampai melingkari semuanya Nah Sudah terpasang Kita mainkan ya Nah Enak-enak Gak kayak tadi kan Gundul yang gak ada pegangannya Jadi ini Sudah Makin Sudah slatingnya Oke Sudah sama seperti Seberanya Ini sengaja Enggak saya lepas ya Untuk Icon Apa ya Siri Kalau ini memang dari Tadanganku Oke Selamat mencoba Enak digunakan Slideback yang sangat mudah Sangat murah Bisa kalian praktekkan dirumah Semoga video ini bermanfaat Like jika kalian suka video ini Share jika dirasa bermanfaat Dan dislike kalau tidak suka Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Untuk semangat Biasa mendukung channel ini Bisa terus-menerus memberikan Konten-konten menarik Serta bermanfaat Kedepannya Terima kasih Sekian dulu Semoga menurut Saya Absor Wassalamualaikum